buat kamu yang berencana liburan di high season tonton video ini sampai habis ya oke good people, jumpa lagi di channel Rasin Muhammad pada kesempatan kali ini, aku akan backpackeran yang sebetulnya tujuannya belum tahu kemana jadi aku bersama temanku satu orang lagi mengisi bensin di sana akan backpacker ke tempat-tempat yang kita temukan secara acak, random, dan tanpa persiapan sebelumnya kita juga ada rencana menginap satu malam tapi kita belum book tempat penginapannya jadi let's see seperti apa perjalanan backpacker kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk perkembangan channel ini Halo good people, jumpa lagi di channel Rasin Muhammad pada video kali ini, aku akan memberikan pengalaman sekaligus tips bagi kalian yang ingin backpackeran menggunakan motor dari Jakarta ke Bandung perjalanan kami mulai dari Jakarta di pagi hari dengan melewati rute yang belum pernah aku lewati sebelumnya menuju kawasan puncak kira-kira seperti ini mapsnya oh iya, for your information, perjalanan ini berlangsung pada tanggal 31 Desember hingga 1 Januari 2023 jadi ini merupakan suasana di akhir tahun banget nih guys kita pesan Indomie dan disana ada monyet guys jangan usil ya jangan usil kamu ya dan ini kita dikasih pistol biar dia gak nakal tuh dia pun begitu dingin banget sambil kita ngomong tuh keluar aset 3 dia eh ada 3 dia eh ada 4 setelah Cuka menghangatkan badan dengan mie instan di tengah dinginnya suasana puncak saat itu perjalanan kami lanjutkan oke guys kita baru aja mampir di Sate Marangi, Sari Asi, Cianjur jadi untuk kalian juga yang mungkin mau bekeran ke Bandung melalui Cianjur jangan lupa untuk mampir di Sate Marangi, Sari Asi karena satenya kemar kosong kita baru aja habis setelah mampir di Sate Marangi, Sari Asi perjalanan kami lanjutkan menuju ke Bupaten Cianjur dan disini perasaanku campur aduk karena melihat sisa-sisa kerusakan dari gempa bumi Cianjur yang belum lama ini terjadi setelah menghabiskan waktu kurang lebih 5 jam akhirnya kita sampai di kawasan padarara kali ini aku sedang berada di Stone Garden pada Larang aku baru sampai disini setelah tadi berkendara dengan motor dari Jakarta dan karena situasi lagi hujan jadi kita berteduh terlebih dahulu selamat menikmati karena perjalanan dari Jakarta menuju Bandung ini melewati pada Larang maka kita memutuskan untuk mampir sejenak mengeksplorasi keindahan alam di Stone Garden ini Stone Garden merupakan sebuah wisata gunung kapur yang tersusun atas bebatuhan kars diperkirakan oleh para ahli geo ternyata taman ini sudah berusia 27 juta tahun yang lalu yang membuat tempat wisata ini unik adalah perpaduan antara warna rumputan yang hijau dan bebatuhan yang kecoklatan dan abu-abu serta hamparan pegunungan yang bisa kita lihat dari atas ini bagi kamu yang suka hilang-hiling dan berjengkerama dengan alam tempat ini cocok banget untuk kamu eksplor karena suasananya yang tenang sunyi dan jauh dari keramaian oh ini semakin banyak batu-batunya disini aduh guys yang kayak gini jangan dicontoh ya lihat nah ada sampah ayo kita save sampahnya ini jangan dicontoh ini sampahnya gede banget tapi kenapa orang yang datang sini gak bisa jaga lingkungan ya kalian jangan mencontoh ya guys cintailah lingkungan alam kita oke guys ini dia sisi paling atas dari stone garden padelarang disini kita bisa melihat sisi ke berbagai penjuru tapi tidak seperti sisi yang dibawa ya karena masing-masing mempunyai keunikan tersendiri halo guys ini karena sendal kita blok banget nih jadi kita membutuhkan untuk nyeker tanpa halus mari kita terus sampai bandung oke kita sekarang udah ada di kota bandung sekarang kita akan mencari penginapan kira-kira nginep gimana ya gak banyak eksplikasi sih yang penting kita tidak ini tuh promo-promo bener apa kesitu lanjut aja lanjut ada promo-promo banyak promo guys disini guys karena akhir tahun ya itu aja itu aja kira-kira berapa jauh ke bawahnya deket ya satu kiloan terima kasih pak ya aduh tidak sesuai rencana yang kita cari lagi vila tiba tetto kita belum dapat penginapan sudah jam sudah jam sudah jam kita padahal udah book emang sih dengan harga yang relatif murah tapi ya gak gitu juga ya yang murah juga gak apa-apa sih cuma semalaman doang sampai pagi jam 8an jam 8an paling katokannya apa ya kita sebetulnya udah udah pesen penginapan cuman sampai di lokasinya enggak bukan kita di pipo jadi udah kita transfer ada orang baik yang mau bantu kita ayo semoga eh oh iya oh iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati